Heiho Sobat Bandigat, ketemu lagi di channel Bandigat Oficial Channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar wisata yang asik untuk didatengin Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, follow akun Instagram dan juga Facebook Bandigat Oficial Halo Klaten, apa kabar? Wisata baru Klaten kali ini adalah Taman Yakin Rakit, Rowo Jombor, Klaten, Jawa Tengah Lokasinya berada di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah Untuk menuju Taman Yakin Rakit, seperti biasa aku menggunakan Google Map Teman-teman bisa langsung ketik Taman Yakin Rakit Jaraknya sendiri kalau dari kota Solo kurang lebih sekitar 44 km atau ditempuh perjalanan dengan waktu kurang lebih 1 jam 29 menit Kawasan Taman Yakin Rakit sekarang ini menjadi daya tarik baru di kawasan Rowo Jombor Taman yang belum lama rampung dibangun itu, belakangan ini ramai dikunjungi warga Nah teman-teman, sekarang kita sudah hampir sampai menuju lokasi Itu di depan bangunan Cuklo dan biang lalanya sudah mulai kelihatan Untuk menuju ke Taman Yakin Rakit, akses jalannya tidak terlalu lebar Tapi tetap masih bisa untuk simpangan mobil ya teman-teman Ada beberapa lubang di jalan ini Jadi tetap hati-hati dan semoga kedepannya bisa cepat diperbaiki biar mulus lah Di depan itu ada pertigaan Sebenarnya kita belok ke kanan Berhubung jalannya macet karena ramai pengunjung Akhirnya aku ambil arah lurus untuk mencari tempat parkiran Ternyata kita tidak usah bingung karena di depan sudah ada warga sekitar Yang membantu mencarikan tempat parkirnya Nah akhirnya kita parkir di sini ya teman-teman Untuk tarif parkirnya murah, cuma Rp 5.000 saja Sekarang kita lanjut jalan kaki menuju lokasinya Teman-teman di depan itu ada bangunan joglo yang difungsikan untuk plaza kuliner Teman-teman Kalau membawa sepeda motor bisa parkir di sini Tempat parkirnya cukup luas Jadi tidak perlu khawatir kalau tidak dapat tempat parkir ya teman-teman Di sepanjang jalan itu banyak pedagang yang menjual jajanan kuliner Seperti burger, kilok, corndog dan masih banyak lagi yang lainnya Sebenarnya kita bisa parkir di sebelah situ teman-teman Karena tadi kita tidak bisa lewat Akhirnya kita parkir agak jauh Tidak apa-apalah sekali olahraga jalan kaki Oh iya teman-teman Untuk masuk di kawasan wisata Taman Nyi Ageng Rakit ini Gratis ya teman-teman Bayarnya nanti kalau teman-teman naik wahanannya Yuk saatnya kita eksplor tempat ini Bagi teman-teman dan sobat Banigat yang belum tahu wisata baru di Klaten ini Yaitu Taman Nyi Ageng Rakit Yuk tetap simak terus videonya sampai akhir ya Supaya teman-teman juga bisa tahu kondisi tempat ini Pertama kali aku akan menuju ke patung yang bentuknya seperti gunungan Dari sini teman-teman bisa saksikan keindahan rawa jombor Di sebelah kiri terdapat gasebo Yang bisa digunakan untuk bersantai Di tempatnya lagi masih ada bangunan joglo Yang masing-masing mempunyai nama yang berbeda Dan fungsinya untuk plaza kuliner Kita akan lanjutkan lagi menuju ke Dedemaga kapal wisata Bagi teman-teman yang ingin naik kapal wisata Tarifnya dikenakan 10.000 rupiah per orang Ada juga speedboot tarifnya 50.000 rupiah per orang Teman-teman bisa berkeliling di Dawajombor Nah kira-kira kapal wisatanya seperti ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan lanjutkan lagi menuju ke plaza kuliner Kebetulan hari ini penghujungnya rame banget Oh iya disini juga disediakan skuter Mini trail dan mobil remote Untuk biayanya sebesar 15.000 rupiah saja Semakin sore tempat ini semakin rame Dan suasananya semakin asik Karena banyak lampu-lampu yang menyala Menambah suasana tempat ini semakin cantik Di samping kiri ini banyak sekali wahana permainan anak Nanti akan kita bahas satu persatu setelah plaza kuliner ya teman-teman Nah sekarang kita sudah berada di paseban Tawang Disini banyak sekali tenan-tenan yang menjual beraneka macam kuliner Bahkan tempat ini diklaim sebagai plaza kuliner terbesar di Klaten loh teman-teman Disini cocok sekali buat teman-teman yang hobi kulineran Bisa mampir di plaza kuliner ini Tempatnya luas dan bersih Banyak meja kursi yang disediakan disini Kita coba lanjut lagi si joglo sebelahnya Kira-kira ada apa ya Nah aku menemukan jajaran favorit Yaitu sosis bakar Sekarang lanjut lagi Kita akan menuju ke wahana permainan anak Wahananya komplit Disini kayak pasar malam Anak-anak tentunya suka Kalau diajak ke tamanyi ageng rakyat ini Untuk semua wahana permainan anak ini Rata-rata tiket masuknya cuma 10.000 rupiah Ternyata tamanyi ageng rakyat ini tempatnya cukup luas ya teman-teman Menurutku tempat ini sangat cocok untuk dijadikan destinasi wisata murah di Klaten Bagi teman-teman yang sedang berada di Klaten Bisa mampit di tamanyi ageng rakyat ini Bagi tempat ini selamat menikmati oke sekian dulu review aku di wisata baru Klaten Taman Nyi Ageng Rakit ini semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menambah daftar wisata baru dan murah di Klaten sampai bertemu di wisata berikutnya bye bye papah paparapapah papah paparaparapapah papah paparapapah papah 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 papah